Dulu sekitar tahun 1997 atau 1998 usia saya sekitar 7 atau 8 tahun kebiasaan selepas maghrib saya pergi mengaji bersama teman-teman saya yang tak jauh dari rumah saya Posisi rumah guru ngaji saya itu di sebelah gan tempat saya tinggal, jarak yang paling dekat untuk rumah guru ngaji saya tersebut harus melalui ujung jalan gan saya yang bisa menembus dekat ke arah rumah guru ngaji tersebut Singkat cerita, selepas saya mengaji saat itu saya pulang lebih awal dari teman-teman saya Waktu itu sebelum isya saya sudah selesai mengaji dan saya langsung buru-buru pulang ke rumah dan melewati jalan yang tadi saya lalui Nah di ujung jalan gang itu ada salah satu rumah warga dan sebelah rumah warga tersebut ada sedikit lahan kosong yang ditumbuhi pohon dan semak-semak Suasana waktu itu sangat gelap hanya ada satu penerangan yang bersumber dari lampu rumah warga tersebut dengan santai saya berjalan sendiri Tiba-tiba saya dikagetkan dengan melihat dari kejauhan seperti ada sosok hitam tinggi besar yang berdiri di samping rumah warga tersebut Saat itu sosok tersebut tidak begitu jelas dengan sedikit ada rasa takut dan bercampur rasa penasaran saya memberanikan diri melangkah melewati sosok tersebut Dengan rasa takut dan memandang melirik ke arah sebelah kanan saya sosok itu jelas sekali saya lihat tubuhnya seperti manusia Kepalanya seperti hewan mirip kerbau dan tubuhnya berbulu dengan refleks saya berlari sambil berteriak histeris dan menangis Sesampainya di rumah tubuh saya gemetar berkeringat dingin dengan rasa takut yang sangat luar biasa Ibu saya langsung memeluk saya dan berkata ada apa nak, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi Sampai pada akhirnya saya tertidur pulas dan keesokan harinya saya mengalami sakit selama 4 hari Kejadian ini tepatnya di hari Minggu di tahun yang sama Saat itu kegiatan di pagi Minggu memang menjadi rutinitas kita jalan-jalan dan bersepeda di hari libur Sekitar jam setengah 6 pagi saya bersama abang sepupu saya Saat sedang ingin pergi jalan-jalan menggunakan sepeda Kami bertemu tetangga di jalan Sebut saja namanya Bang J Saat itu Bang J menghampiri kami dan mengobrol Di tengah obrolan dia ingin mengajak kami menemaninya pulang ke rumah orang tuanya Ada sesuatu yang ia ingin ambil Rumah orang tuanya yang saat itu jauh dari tempat tinggal kami Rumah orang tuanya itu berada dekat dengan stadion sepak bola Dengan memakai kendaraan sepeda Saat itu kami bertiga bergegas mengayu sepeda untuk menuju ke rumah orang tuanya Sekitar kurang lebih 10 menit kita tiba di rumah orang tuanya Sesampainya di rumah orang tuanya ia masuk ke dalam rumah Dan sementara saya bersama abang sepupu saya menunggunya di halaman rumahnya Kurang lebih 15 menit kami menunggunya Saat itu saya melihat dari kejauhan ada sekumpulan prajurit militer Dengan rasa aneh saya Saya mencolek abang sepupu saya itu untuk melihat juga Kami berdua memperhatikan sekumpulan prajurit di balik kumpulan kabut embun pagi Anehnya lagi pakaian yang dikenakan oleh prajurit tersebut sangat berbeda dengan pakaian militer kita Kami terus memperhatikan dari kejauhan Dan tak lama kemudian prajurit itu terlihat jelas ternyata itu adalah Sekumpulan prajurit tentara Jepang dengan wajah pucat Sontak kami berdua berlari mengambil sepeda dan mengayu sepeda kami melaju kencang menuju pulang Sesampainya di rumah kami berdua kelelahan dan sangat merasa ketakutan Keesokan harinya kami menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua kami Dan ternyata lokasi di daerah itu dulunya memang tempat markasnya tentara Jepang dan Belanda pada saat zaman penjajahan